Halo wak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini suaranya kok, rada serak-serak begini sih wak Ya, gimana nih, masalah batu gangpilat Ini manggul apa itu, bambu buat apa Ini mau, apa sih, mau nyatuh singkong Singkong? Ya, lihat, cepuk makanya di rumah Waduh, mantep nih, boleh lihat wak ya Udah besar-besar wak Oke Ayo kawan-kawan kita lihat ya Katanya wak Adik mau ngambil singkong nih Kita akan lihat Emang udah berumur berapa bulan wak singkongnya wak Kayaknya ini ada lah, 7 bulan wak Waduh, lumayan nih, kayaknya udah besar kayaknya nih buahnya nih Ya, kita cek kawan-kawan Wah, ini Ini singkong apa wak? Singkong apuy Apuy? Ya, masanya 7 bulan dan sedap Waduh, mantep nih kayaknya Bakar ini sedap kayaknya Mantep, siap singkong apuy Luar biasa Usia 7 bulan Singkong apuy Yang pulen dan sangat enak sekali ini rasanya nih Kalau orang sini mah nyebutnya singkong apa namanya wak? Oh, sampel Bukan itu Singkong apuy itu Mentega Nah, iya Sampung mentega Kalau orang sini itu nyebutnya Ini saya gunakan pakai tambang Dan Kayu Bambu Buat Didongkel Oh, cara ngambilnya begitu Jadi tanpa digali lagi wak Udah lah Oh Jadi lebih praktis ya Pakai tambang Ditaliin ke bagian bawahnya Seperti itu kawan-kawan Langsung didongkrap Aduh, tenaganya harus ekstra ini Aduh Kayaknya besar sih isinya wak Jadi berat Jadi seperti ini Cara mengambilnya Wah Buahnya udah kelihatan nih Waduh Gede loh wak Waduh Buahnya besar kawan-kawan Mantap 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 Jos ini Kelihatan Batangnya kecil ya Tapi buahnya Gede loh Banyak loh Aduh Ini enak-enak Tuh Kan Wow Wow Gede banget itu Uset Aduh Sampung apuy ini kawan-kawan Yang pulen Dan sangat enak sekali Kalau digoreng itu Merkah wak ya Iya Waduh Sepertinya Waduh Satu aja ini Satu pohon Udah bikin kenyang ini Luar biasa Mantap Ambil dua pohon aja Ambil lagi Satu lagi kawan-kawan Katanya kita akan Ambil lagi Jadi tekniknya Begini Cara memanen Singkong Ya Jadi praktis Satu orang sendiri Juga bisa Jadi gak perlu digali lagi Kalau saya dulu Masih primitif Jadi Pakai cangkul Gitu Ditarik pakai tangan Aduh Kapalan Kapalan jadinya Ternyata Seperti ini Cara mudahnya Kawan-kawan Nah Batang pohonnya Bisa langsung Ditebas Seperti ini Ini kalau mau Bagian yang mudahnya itu Bisa buat Itu tuh Lalapan Diikat Begini Tuh Praktis Cuma pakai Tambang Luang Terus Dimasukkan Ke talinya Ditarik Keras Tapi Kayaknya ini Belentet Belentet Begitu Si Jadi Kayaknya Kurang memuaskan Yang ini Banyak Banyak Jarot Kenapa Bisa disebut Jarot Sampai Tembus Kesini Sampu Apui Bisa Sampai Ke jalan Tanggul Ini padahal Sering dilewati Ini kawan-kawan Kadang orang Lewat pakai Motor Sepeda Lewat sini Buahnya Bisa Tembus Keluar Dari Habitatnya Begini Terima 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 Ya harusnya memakai cangkul Keras Soalnya ini Musim kemarau Begini Tanahnya juga keras ya lumayan sih kalau bisa diambil diambil harus pakai cangkul hotel gede kita lihat nih singkongnya kawan-kawan tadi yang nyabut pertama ini ya besar ini jumbo ini sebesar apa paha orang dewasa kayaknya nih tapi yang cabutan kedua ini Aduh kurus kering begini sih Pak ini nanam singkongnya tadinya dikasih pupuk enggak ya enggak kalau dikasih pupuk itu ganya Oh gitu kawan-kawan ternyata kalau singkong itu tidak boleh dipupuk jadi nanti kalau dipupuk itu nanti rasanya itu jadi kenyal jadi enggak pulen sampungnya tuh kenyal itu kan ganya itu mirip gua cuma kan soalnya kalau bahasa ganya itu bahasa Indonesia nya apa dan enggak ada di kamusnya juga ya kenyal-kenyal begitulah ganyalah dibantat bantat bantat juga enggak tahu bahasa Indonesia nya apa intinya enggak enggak pulen gitulah kawan-kawan kalau kalau kita nanam singkong terus dikasih pupuk tuh jadi nggak bisa pulen rasanya jadi kata Wakadip itu alami saja biar hasilnya nanti pulen ya ketika dimasak Alhamdulillah kawan-kawan jadi kita sudah dapat dua pohon pohon singkong dari dua pohon singkong ini nanti kita bisa masak ya dan daunnya itu bisa digunakan untuk lalapan kalau orang sini biasanya pakai buat rumba urap urap ya Nah seperti inilah aktivitas petani ini di kampung kita kawan-kawan jadi bisa mengambil segala jenis makanan di kebun ada singkong ada pisang terserah sesuai kebutuhan Oke Wak jadi ini rencananya singkongnya mau diapain nih dibakari kebun ya dibakari kebun ya kayaknya enak nih ngajakin Mangsa Tim Mangomanta Wak wah itu beda jalur bonsana jauh jauh ya yaudah kita bakar aja disini Oke kawan-kawan mana coba lihat waduh lumayan gede loh ini layang-layang nih kawan-kawan seperti ini nih biasanya di tempat kami pakai layang-layangnya seperti ini sawangan ini dapet tadi Wak iya tadi lagi saya menggunakan kebun lagi nipai pada seorang biasanya ada orang bermain terus talinya putus wak lumayan ini kalau dijual aku 50.000 lumayan apalagi ini masih bener-bener ya tuh yang sobeknya juga tinggal tinggal nambah lajah ada petengnya juga loh coba lihat Wak yang bikin yang bersuara keras itu kan peteng namanya tuh yang diatasnya tuh tuh petengnya ini dibuat dari bahan karung ya tuh ya Jadi kalau terkena angin dia bergetar ngengeng ngeng dan suara Iya tapi Wak kenapa kita ngebahas layang-layang Wak kita kan mau bakar singkong simpan dulu amankan Oke kawan-kawan jadi ini sebelum kita bakar diproses dulu ya singkongnya seperti ini Pak biasanya kan sama bantangnya Wak enggak ini mah langsung aja di protolin dulu gini Oh ini tekniknya beda lagi dan di sini kawan-kawan tempat pembakarannya memang sudah ada ya di sini sepertinya bekas dulu membakar ini nih singkong jadi kita kalau lapar di kebun yang kita bisa ngambil singkong langsung karena singkongnya juga disini banyak kawan-kawan tuh jadi di pinggir persawahan selain ada padi di sampingnya ini di bagian pematangnya ini ditanami singkong Oke ini Wakadip mau nyari runtah dulu kawan-kawan runtah itu rencek-rencek ini nih batang-batang yang sudah kering ya untuk membakar singkongnya Oke kita akan lanjut saksikan nanti rencekannya sudah banyak nanti kita bakar ya cek ini pakenya klaras ya klaras daun pisang sama rencekkan pohon mangga nih kawan-kawan waduh lembarak pokoknya nya selamat menikmati nah ini singkongnya kawan-kawan cukup lumayan besar ya oh segini tuh ini buat satu orang udah kenyang ini satu aja nih lumayan ini yang tadi yang kecil-kecil ini yang besarnya kita akan siap bakar disana ya kita nyalakan apinya wah nyala apinya gede banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita tunggu sampai singkongnya mateng ya kira-kira berapa jam wak paling kayak 15 menit lah 15 menit oke kita tunggu kawan-kawan singkongnya sudah dimasukkan tadi ya yang ini tidak dibakar hanya beberapa saja karena kita cuma berdua takutnya nanti lebih kita akan tunggu kita akan tunggu sekitar 15 menit coba kita cek hasil pembakarannya terlalu panas apa enggak lah segitu mah bagus mateng-mateng langsung kita amankan kita bisa makan langsung nih singkong bakarnya kawan-kawan emang item banget ya gini ya gosong ya tapi ini gosong luarnya doang wah merka ya merka mantap panas 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 Oke kawan-kawan kita makan singkong dulu ya singkong bakar siap nih Oke mantap kayaknya nih pulen waduh luar biasa lapor sih Oke kawan-kawan Terima kasih sudah menyaksikan video ini di luksar vlog jangan lupa di like di share dan di subscribe di luksar vlog semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi